Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan honores Indonesia, kita akan update hari ini informasi dari BKN berkaitan dengan rekan-rekan yang sudah resum dan dinyatakan tidak memenuhi syarat ya, dan syukur saja bagi Bapak Ibu, rekan-rekan semua yang sudah memenuhi syarat khususnya untuk update terbaru ini adalah untuk tanggal 11 ya, 11 Oktober 2024 Nah untuk guru ini, kita lihat yang posisi TMS saja ya, karena ini yang pokok adalah ada 633, cukup banyak dari 11 hari yang sudah berlalu, yang submit sudah 28 ribu, tapi yang dinyatakan TMS ini ada 633 Sekali lagi kita jelaskan Bapak Ibu, bagi yang memang sama sekali TMS pada administrasi ini berarti sama sekali sudah tidak memiliki peluang ya, untuk di gelombang kedua juga tidak bisa tidak bisa ikut seleksi, dan artinya bahwa kebijakan penyelesaian honore bagi Bapak Ibu ini sudah otomatis tidak dapat dibantu lagi dengan kebijakan lain Nah ini untuk tenaga guru, mari kita lihat dan intip untuk nakas dan teknis Nah ini untuk tenaga nakas ya, nakas ini memang yang submit baru 1200 Nah ini cukup lumayan sedikit ini, untuk nakas hanya sedikit sekali yang dinyatakan salah tapi memang yang submit hanya baru 1200, yang memiliki syarat pun juga baru 379 Artinya pemeriksaan dari BKN sendiri yang memang belum optimal ya, dari Pemda maksud kami Ini hanya 25 saja yang TMS untuk pelamar nakas Sekarang kita lihat untuk tenaga teknis Tenaga teknis ini proses pelamaran yang paling banyak ya Di sini cukup banyak, hampir mencapai 1000 yang TMS ya Sangat disayangkan sekali, karena memang proses pendaptaran ini Bapak Ibu harus lulus administrasi terlebih dahulu, baru bisa ikut seleksinya Kalau sudah ikut seleksi, maka peluang mendapatkan formasi besar bagi Bapak Ibu yang di Pemdanya sudah mengakomodir semua formasi sesuai jumlah honorel Tapi kalau memang pun tidak ada, setidaknya Bapak Ibu Kalau sudah sampai dengan seleksi itu akan dapat dipertimbangkan menjadi paruh waktu ya Tapi kalau sudah TMS seperti ini, maka sangat disayangkan sekali Untuk tidak dapat diakomodir sama sekali, baik di gelombang kedua Nah tentu saja nanti kita harus menunggu lagi kebijakan di 2025 Meskipun pemaparan BKN mengatakan di 2025 tetap akan ada seleksi Tapi sudah tidak lagi fokus kepada honorel dan tentu kebijakannya berubah Bisa jadi ada passing grade-nya, bisa jadi harus bersaing dengan pelamar umum dan sebagainya Jadi kita pesankan kepada Bapak Ibu yang memang kebetulan belum submit Masih ada sekitar 9 hari Tapi jangan juga terlalu lama menunggu informasi untuk submit ini Periksa kembali berkas Bapak Ibu Dan semoga saja Bapak Ibu memberikan kemudahan untuk dapat menerima Seluruh berkas yang dimasukkan pada laman SSSN Karena perlu kita sampaikan untuk pemeriksaan berkas ini dilakukan oleh BKD setempat Demikian Bapak Ibu sukses selalu Semoga Bapak Ibu dinyatakan memenuhi syarat pada seleksi administrasi Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh